Bapak-Ibu, yang tidak setuju dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI boleh mengundurkan diri dari kepala sekolah atau boleh angkat tangan hari ini. Silahkan. Ada? Tidak apa-apa. Berarti sepakat semua ya? Setuju semua ya? Oke, ini saya sampaikan. Jadi kalau nanti saya nemu yang begitu, kalau saya nyopot panjen dengan bukan karena apa-apa. Kalau saya temukan itu. Ada cerita di mana saya diundang ke sebuah tempat oleh salah seorang tokoh politik terkenal di negeri ini. Cerita ini terjadi pada tahun 2021-an. Pada masa COVID sedang tinggi-tingginya dan jalanan banyak ditutup untuk menghindari penjabaran virus. Dan ketika bertemu tokoh politik ini, saya itu langsung ditanya, kamu pilih siapa untuk jadi calon presiden nanti? Dan dengan tegas saya menjawab, Ganjar Pranowo, Pak. Dia heran, kenapa kok kamu milih Ganjar? Saya bilang, karena saya yakin hanya Ganjar Pranowo lah yang bisa meneruskan program-program Jokowi yang sedang dikerjakan. Negeri ini butuh keberlanjutan pembangunan. Jangan setiap ganti pemimpin, juga ganti kebijakan. Saya secara pribadi suka dengan apa yang dilakukan oleh Ganjar di Jawa Tengah. Ketika calon presiden-calon presiden lain seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan punya rekam jejak hitam. Waktu mereka bergaul dengan kelompok Islam Radikal, Ganjar malah melawan kelompok itu terang-terangan. Dia bahkan berani mempublikasikan apa yang dia lakukan dengan mengundang seluruh kepala sekolah SMA dan SMK sejauh Tengah dan memaksa para kepala sekolah itu untuk menandatangani pernyataan kesetiaan pada Pancasila. Ini langkah yang berani di tengah situasi di mana dunia pendidikan kita pada waktu itu tengah dikuasai oleh kelompok-kelompok yang bercita-cita mendirikan kilafah di negeri ini. Dan Ganjar itu adalah tokoh muda yang potensial. Dia bisa berbicara banyak hal tentang teknologi, tentang pendidikan, bahkan sampai ke masalah kecil di masyarakat seperti stunting. Dia juga merakyat dan berasal dari rakyat kecil seperti juga Jokowi dulunya. Coba perhatikan, ketika Ganjar berdialog dengan rakyat kecil sambil nongkrong di pinggir jalan, itu mirip benar dengan Jokowi pada awal-awal masa dia memimpin Indonesia. Bandingkan dengan calon presiden lain yang masih sangat elitis dan tidak punya kedekatan atau akar yang kuat dengan rakyat karena mereka memang tumbuh dalam situasi yang nyaman dalam keluarga mereka. Bahasa tubuhnya sudah pasti bedalah ketika harus bersentuhan langsung dengan rakyat kecil. Itulah yang membuat saya merasa wajib memilih Ganjar Pranowo untuk meneruskan tongkat estafet kepemimpinan yang akan diwariskan oleh Jokowi sekarang. Ini bukan tentang Ganjar. Seperti saya dulu juga memilih Jokowi, itu bukan tentang Jokowi secara personal. Tapi ini tentang Indonesia secara keseluruhan. Bangsa ini harus dipimpin oleh orang muda yang punya atau berpikiran jauh ke depan, yang punya jagasan besar, yang punya mimpi bahwa kita kelak bisa menjadi negara maju dengan segala kekayaan yang kita miliki sekarang. Dan ketika pertemuan saya dengan tokoh terkenal itu selesai, saya seperti punya beban di pundak untuk mengenalkan seorang Ganjar Pranowo ke banyak orang. Karena ini bagian dari perjuangan saya supaya kelak anak-anak saya tinggal di negeri yang punya potensi untuk menjadi negara besar. Bukan tinggal di negeri yang presidennya nanti gila perang sehingga pembelian alat-alat perang itu menjadi keutamaan. Atau seorang presiden yang sibuk memikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaan dengan politik identitas yang mengerikan. Tidak, saya tidak mau itu. Sebuah kewajiban untuk mengabarkan ke semua orang bahwa negeri ini harus punya nahkoda yang hebat, yang muda, yang punya visi besar. Dan karena itu, saya harus mengawalnya dengan cara-cara yang benar. Siapa di antara kalian yang mau bersama-sama saya mengawal orang yang benar? Ayo, kita angkat cangkir kopinya bersamaan. Markibong. Mari kita bongkar semua. Saya Dennis Regar. Kita di acara Timeline. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!